selamat malam saya ingin tahu apa saja yang sering dialami oleh itu dia apapun keluarganya pertama saya ingin tahu juga untuk bangunan sebelah ini itu sudah berapa lama? itu lama banget ya karena saya juga aslinya disini ya jurnusnya sampai sekarang menurut saya sudah 38 menurut saya sudah disini itu 2 SMP itu pokoknya 2008 2008 itu saya lulus kuliah lulus kuliah? sudah lama sekali tapi bagi budaya sudah memang alumni tapi sudah lama sekali iya kan keempat itu tidak dipakai kan dari satu di sebelah sana 2006 2006 itu sudah tidak aktif berarti sudah sekitar 14 tahunan 14 tahun jadi gedungnya kan kita terus ini sudah 14 tahun teman-teman tidak digunakan terus untuk kejadian yang di luar yang di luar yang di luar manusia sendiri yang pernah tidur atau keluarga alami seperti apa? kalau saya itu sebenarnya ya baru itu menjelang matrim itu tidak pentang atau nanti bau maskerang menyenget apa dan tidur yang di luar manusia itu untuk ibu dia sendiri ya untuk keluarganya itu bapak saya itu kan pernah masuk SD ini kan dia tidak dipakai kita itu mau mengupai ini kayu atau ambil apa terus bapak saya tahu pas tidur itu dalam mimpi itu ditanya kayu dia mau ngopo atau cipuk yang di luar manusia yang di luar manusia itu kan pernah bapak itu ngambil kayu sama meja SD meja sama polisus akhirnya yang meja dikembaliin yang korsi tidak tapi pernah enggak bapak itu ambil kayu terus dijual begitu itu enggak pernah iya 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 sambil-sambil bapak saja bapak kadang dua dua ya adik saya kan dua lebih berapa itu kan bapak karung hutan itu ada jabung bapak rambu bakar itu kan sampai kaleng untuk menang peromakan anak muda itu itu sampai jam tiga jam dua nah itu tempatnya itu karena eee cewek itu bisa apa mas itu jam jam satu mas itu tuh pas jagungan diri Tidak ada pager, tapi tangan dan kaki keluar, panjang banget Di bangunannya itu ya? Kan di sini, saya buat warung itu yang bertanya apa itu Nah di situ itu, terus ada yang satunya tanya, ini gimana saya penceritian? Iya, saya juga penceritian ya Bu Gede banget Kalau itu teman-teman adik saya, kalau saya sendiri ya itu cuma bau-bau, tapi saya nggak mau minta ini ya Cuma teman saya juga pernah ya, katanya ya di, kan laundry ini kan di kedua pak, ini kan laundry tempat saya ya Nah ini di situ saya akan membuatnya, ya itu cuma dinari di situ loh mas Ini kan ada teras tuh itu, katanya pernah Tapi tadi juga belum pernah sih, cuma teman saya pernah lihat Kalau selain ibu mungkin ada yang tercinta tahu? Kalau ibu saya, ibu saya itu agak sering, karena kan ibu saya tahu bangunnya malam Suara-suara macam-macam gitu, suaranya Tidak tahu sih, karena kayak ada orang panggil gitu loh Karena ibu saya itu pas kamarnya, karena di deket kamar mandi Jadi kamar mandi semuanya Ya itu kan ada kamar mandi, ada sumur, sebenarnya sumur tua itu Sumur tua? Ya itu sebenarnya ya kayak, anak-anak muda di sini kayaknya pernah gila juga kok Sering buat nongkol juga gak? Enggak, enggak Paling yang nongkol di rumah saya Oh gitu, berada yang gari memang ya Iya Terus udah nggak ada, apa nggak ada, istilahnya, kedepannya itu mau di renovasi rumah-rumah itu enggak? Nah, dulu waktu itu malah saya kan ini habis pemirikan lurah nih, lurahnya siap jauh Nah, waktu itu kan saya minta intinya buat sekolah itu dibikin bersih Atau mungkin dibikin apa, kegiatan masyarakat sini ya, kampung sini ya, T2, 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 T4, kayak gitu kan Dulu pak lurahnya janji sih, tapi sampai sekarang katanya juga masih sulit Karena kan itu intinya bukan ini toh, itu harus bisa apa, itu BNB dari itu, pak lurahnya kemarin waktu saya ini Pak itu dimana sekarang? Itu pernah ini bu, lama itu prosesnya kayaknya Sebenarnya juga saya juga sih bangga Iya, kayak gitu kan kotor untuk makan dengan yang buat-buat sama juga Buat sama juga Iya Seperti itu aja bu, ya, terima kasih informasinya Iya Nanti kita mau coba, apa sih, misalnya bener nggak ya? Di situ yang seperti dikatakan, ya, apakah itu cuma keusilan orang-orang yang membuat suara, ya, seperti itu bu Jadi, kita mau buktikan buat masyarakat dan warga sekitar terutama ya Supaya kita dulu takut lah Iya Oke, kita bisa buktikan, terima kasih untuk waktunya Oke, teman-teman Sobat JJ, tetap ikuti cerita kita, kita akan membuktikan Dan kita, apa, patahkan kabar-kabar yang di luar pikiran kita Mudah-mudahan, apa yang warga sekitar dapat, itu generasi destin mereka Jadi, pikiran negatif mereka Sebenarnya, kalau kita berdiri positif, kita pun juga akan mengalami hal-hal yang aneh-aneh Seperti itu Oke, selamat malam Sobat JJ Kali ini kita akan mencoba mencari pembuktian, ya, mas? Di salah satu gedung bekas sekolahan Sekolahan 14 tahun 14 tahun ditinggalkan 14 tahun tidak dipakai Jadi, dulunya memang, bangun ini masih aktif Cuma karena ada penggabungan Dua sekolahan jadi satu, jadi gedung ini ditinggalkan Dan sampai sekarang pun, ya, bisa dilihat nanti Tidak terawat sama sekali gedung ini Yang jelas, tadi kita juga sudah ngobrol-ngobrol dengan warga sekitar Beliau memang sering sekali merasakan hal-hal ganjil Ya, seperti suara aroma yang aneh Terus, apa lagi tadi, ya? Ya, matanya banyak Kalau jam, jam berapa tadi? Jam 12 ke atas, ya? Oh, iya, jam 12 ke atas Tadi sudah ngerasain gangguan-gangguan yang ada di sini Ya, makanya kita mau coba membuktikan Dan kita mau menuruskan apakah benar Ada sesuatu di bangunan ini Atau hanya orang iseng Yang ingin mengganggu saja Yang jelas, tetap ikuti channel kita Dan jangan bergedik Jangan bergedik Oke, teman-teman Ini kita sekarang mulai jalan Ini pentingnya Tidak bisa dibuji Situ dibuji Jadi Ini tadi sudah permintaan dari ART Jadi memang bentuk bangunannya ya Seperti sekolah-sekolah zaman sekarang ya Bintunya ini Uh, bentuknya Kelas-kelas Bintu Ini kayaknya mungkin budang Yang bisa dilihat Atasnya pun udah Jadi 14 tahun 14 tahun Tidak dirawat Tidak digunakan Sayang juga sih Sebenarnya masih bisa digunakan untuk Sekolahan Dilanjikan lagi Bisa mungkin untuk Tempat kegiatan warga sekitar Tapi ya Bismillahirrahmanirrahmanir Dilanjur semuanya Yuk kita coba Sekolah-sekolah Masuk dulu Kita coba masuk Ini ya Ada yang bisa dimasukin Kita coba masuk Berarti ini Ini tuh berbeda dengan Sekolahan Teruang Mas Mek Yang menurut Apa Bisa sih tahun sama Sama warga Itu Udah lebih dari Enak 70-an tahun Udah di 70-an Tapi Tapi Dari Agenya Seperti Dinovasi juga Dinovasi Ya jadi seperti ini Teman-teman Dinovasi Terakhir Kita sudah sampai Sebelum gempa Sekolah mungkin Bapak malah Sebelum gempa Jadi sebelum ditinggal Itu diinovasi Dan 14 tahun Saya juga Tapi kita belum Merasakan hal yang Seperti yang dikatakan oleh Warga sekitar Ini ruangan Kelas paling ujung Dan Ini lurus Tembus sampai ke Salatan Kalau yang pintu yang ditutup tadi Gak bisa dibuka itu Kayaknya kelas juga Karena kan Pintu Pintu kan Ya seperti mode bangunan Sekolah-sekolah zaman sekarang Hmm Perkelas-perkelas Tapi Di sini Tadi ada dua ruangan Yang ditinggal Di dua pintu Kayaknya Di dua pintu Dua Di sini Terus satu Ini Dua Lima Baru Ini Belum Kita belum Menemukan Filmnya Belum terasa Di sini Belum berasa Maju sebelah aja Mas Mbak Yuk Kita coba yuk Mas Mbak Mas Mbak Mas Mbak Mas Mbak Mas Mbak Saya kerasa ini Mas Mbak Belum Belum Sampai pohon-pohonnya Menghancurkan atap Jadi ini Mas Mbak Mas Mbak Dan coba Emang Ambil saya Dari sini Bukannya 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 Oleh Bukannya Dari Cepak 2006 Jadi Ge MX Paling Besarnya Sampai Ada Peibuan Kurban Ini Pekas-pekas Gempah Ini Bukannya Dari Dari Disini Dari 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 Sejad Ditanya selamat menikmati 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 secara selamat menikmati 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 yang milik warga sekitar dan nanti kalau ada yang hilang nanti kita jadi masalah yang takutnya ada jadi masalah yang jelas tadi ruangan yang berapa ruangan dua ya dua tadi tidak bisa dibuka mungkin memang dikunci dari dulu karena memang apa kuncinya sudah berkalat semua yang jelas untuk eksplor kita malam ini sudah sampai sini Mas ya kalau kita itu udah cuma nanti kita masih menunggu kita tetap meninggalkan ini kita jam berapa ini jam salah satu ya setengah satu kita mulai eksplor mudah-mudahan apa yang disampaikan lewat gagadi bisa ya bisa kita buktikan terima kasih 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 selamat menikmati selamat menikmati yang dirasakan oleh teman-teman hidup ada kan seperti itu oke matriza ada yang mau disampaikan sudah kita saja oke teman-teman selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati